Baru saja diumumkan bocoran tanggal terbaru pencairan PKH tahap 3 alokasi Mei Juni Wang tahap 3 cair sekaligus dapat satu bantuan tambahan tunai Inilah KPM yang didahulukan pencairannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel KV Vlog 7 Salam sehat untuk kita semua Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Baru saja diumumkan bocoran tanggal terbaru pencairan PKH tahap 3 alokasi Mei Juni Wang tahap 3 cair sekaligus dapat satu bantuan tambahan tunai Inilah KPM yang didahulukan pencairannya Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel KV Vlog 7 Dengan cara like, komen, dan subscribe channel KV Vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Dan jangan di skip ya teman-teman Agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Nah monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Baru saja diumumkan bocoran tanggal terbaru pencairan PKH tahap 3 alokasi Mei Juni Uang tahap 3 cair sekaligus dapat satu bantuan tambahan tunai Inilah KPM yang didahulukan pencairannya Nah teman-teman semua alhamdulillah ya Untuk uang PKH tahap ketiga ini untuk alokasi bulan Mei Juni sudah dicairkan ya Tapi bukan yang cair melalui KKS Melainkan melalui pihak PT POS Indonesia Nah baru-baru ini untuk KPM PKH Murni juga sudah mulai menerima ya Undangan dari pihak PT POS Indonesia ya Jadi pencairannya pasti bervariasi sesuai komponen yang KPM miliki ya tentunya Sedangkan untuk pencairan bantuan PKH Yang cair melalui KKS hingga hari ini pada tanggal 7 Mei tahun 2024 Belum ada informasi terbaru ya teman-teman semua Namun ada kabar bahagianya Jikalau ada pencairan Insya Allah bakal dibarengkan dengan pencairan Bantuan tambahan sembako Yaitu bantuan BPNT tahap keempat untuk alokasi bulan Mei dan Juni Jadi teman-teman semua pantau terus ya Untuk kabar terbarunya Status di aplikasi 6NG maupun untuk update terbaru cek saldo ya Di aplikasi eh mohon maaf di channel kafiflog7 ini ya teman-teman semua Nah untuk KPM yang pasti didahulukan pencairannya Ialah KPM yang pastinya yang sudah masuk ke dalam SP2D ya Atau surat pencairan tentunya ya teman-teman semua Jadi untuk KPM yang sudah masuk ke dalam SP2D Pastinya KPM itulah yang bakal didahulukan pencairannya ya Entah itu lansia, disabilitas, dan lain sebagainya ya teman-teman semua Namun bagi KPM yang cair melalui pihak PT.POS Indonesia Yang hingga hari ini belum menerima undangan dari pihak PT.POS Indonesia Dimohon bersabar pastinya ya Jikalau memang teman-teman semua terdaftar sebagai penerima manfaat PKH Namun belum kunjung mendapatkan undangan dari pihak POS Pastinya bertahap juga bertermin ya Sama saja dengan pencairan melalui KKS Jadi disini sabarnya harus diperbesar tentunya ya teman-teman semua Nah jadi itulah teman-teman semua ya Untuk informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!